Di Makkah, hidup seorang pemuda tampan bernama Mush'ab bin Umair. Dia dibesarkan dalam kemewahan oleh kedua orang tuanya dengan pakaian mewah dan minyak wangi terbaik. Meskipun hidup dalam kemewahan, Mush'ab menyaksikan kebiasaan buruk masyarakatnya seperti mabuk-mabukan dan penyembahan berhala. Namun, saat dia menyaksikan ajaran Nabi Muhammad, dia menyadari kebenaran Islam. Mush'ab mulai menegakkan kebenaran tersebut meskipun hal itu membuatnya menjadi sasaran penganiayaan dari keluarganya dan masyarakatnya. Dia ditahan, disiksa, bahkan oleh ibunya sendiri. Kehidupan Mush'ab pun berbalik 140 derajat. Kenikmatan yang dirasakannya kini sirna. Tidak ada pakaian bagus, makanan enak, serta minyak wangi yang dulu biasa ia gunakan ketika masih bersama keluarganya. Pada Perang Uhud, Mush'ab gugur sebagai syahid memegang bendera panci peperangan. Pada saat-saat terakhir hidupnya, dia bertahan dengan gagah berani. Bahkan ketika tangan kirinya terputus oleh tebasan pedang musuh, namun dia tetap memegang bendera dengan tangan kanannya sambil membaca ayat suci Al-Quran. Meskipun ia telah pergi, namun legenda dan telanannya tetap hidup dalam setiap langkah umat Islam.